yo Halo sebagainya semua bertemu kembali lagi dengan saya di channel Wolf Warrior Oke jadi di video kali gas kita akan lanjut lagi buat main game Ultraman World of Galaxy ya jadi sebelum kita mulai video hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk temen-temennya kemarin sudah mendownload game yang versi percobaan yang saya share dari web a962.net ya jadi disini guys yang harus kalian ketahui karena game ini belum resmi dirilis ya masih versi percobaan ya Jadi kalau kalian mengalami masalah misalnya nggak bisa masuk ke gamenya atau terus tiba-tiba keluarlah atau akunnya itu nggak kesef itu kan sudah saya bilang gitu kan untuk masalah akun kalau kalian nggak ngebayak akun kalian pakai yang namanya akun gue situ kalian ya kalian main udah capek-capek nanti kalian sekali keluar kalian masuk lagi datanya itu bakal krisat gitu loh dan satu lagi buat temen-temen yang nggak bisa masuk gamenya kemungkinan itu HP kalian belum support gamenya atau kemungkinan juga karena server di gamenya ini penuh Kenapa kemarin-kemarin saya nggak mau share gamenya ini karena ini sedikit pengetahuan yang harusnya sampaikan ke temen-temen lah ya jadi saya berharap juga kalian nonton video ini sampai selesai juga lah ya karena diawalikan ada penjelasan gamenya juga ini biar kalian itu enggak ya enggak lebih go begoin lagi lah gitu lah ya biar kalian ngerti gitu sama yang namanya istilah-istilah di game gitu ya namanya beta tester itu guys ya atau versi percobaan kalau versi bahasa Indonesia nya gitu ya Nah udah ini dia tuh sistemnya masih kayak semacam percobaan dan terbatas gitu untuk server dibuka pun enggak banyak slotnya jadi ya buat teman-teman yang udah pernah nyobainya namanya ikutan game beta tester itu biasanya cuma beberapa pemain yang bisa masuk gitu tapi karena kalian udah pada ini apa ngotot gitu kan pengen download game ya udah sekalian aja share gitu kalau kalian nggak bisa masuk nggak bisa main gamenya itu ya di luar tanggung jawab saya gitu ya saya cuma ngasih lah yang penting kalian sebagai viewer saya itu seneng gitu ya cuma itu aja harapan saya gitu ya cuma kalau kalian ngalami masalah ya saya nggak bisa bantu gitu kan karena juga masalahnya itu dari gamenya gamenya ini masih versi percobaan tapi kalau kalian masih ngotor pengen mainnya ya begitu resikonya begitu ya Oke langsung aja lah kita masuk ke pembaca video kali nih guys ya jadi kemarin saya baca ada banyak banget yang request sini ya buat make eh bukan make lah misalnya review lah gitu ya review karakter Ultraman Blue di game ini ya jadi untuk video Ultraman Belia Ultraman Saga ini saya lagi proses ya kalau bisa kalian tunggulah sebentar lagi itu bakal kalau karakternya jadi disini saya nggak akan pakai pakai ini ya saya nggak akan pakai namanya top-up buat Aluxi Saga ya nanti sekalian ngasih kalian juga tutorial buat Aluxi Saga mungkin ada juga udah dapet ya karena kemarin namanya versi trail-nya Oke langsung saja lah ya kita lo gini Ultraman bluenya ya terasa dulu ya berbikin ini namanya Oke Ultraman Blue sini kita akan langsung naikin levelnya dulu ya sebelum kita coba nanti kita bakal tes dulu ini skill-skillnya ya biar teman-teman bisa lihat ya skillnya untuk skill itu sih kalau menurut saya pribadi enggak terlalu beda ya sama Ultraman Blue di game yang Ultraman Legend Legend Hero sewasinya game yang versi ini ya saya percaya nanya ya Oke kemudian untuk skill bakal saya naikin sedikit ya ke level 5 ya Hai masing-masing ke level 5 kemudian kita akan lihat skill-skill dari Ultraman ini yang utah menros eh rosal utah yang dulu ya untuk form lainnya nanti akan yusul ayahnya jadi satu video ini kita cuma khusus nge-review karakternya Ultraman Blue aja ya ini keluarnya sih biasa aja sih nggak ada animasi yang kayak berlebihan gitu ya jadi sorry banget di awal tadi sedikit panjang penjelasannya ya ini biar teman-teman juga ngerti gitu ya sama masalah dunia dunia gaming gitu lah ya jangan cuma tahu main game tapi enggak tahu gitu istilah-istilah yang dipakai gitu ya Oke kita langsung tes ini Oh basic attacknya habis keteknya ini ada animasi kayak ini sih air air gitu ya ada aku gitu Oke kita pakai skill satu skill satu ini dia pakai ini ya diubu slager tapi pakenya yang ini Crystal Ultraman Victory kemudian kita pakai skill 2 ini kalau saya nggak salah aku apa namanya kemarin ada yang udah kasih tahu namanya tapi saya lupa nama jurusnya ini ya kemudian skill tiga ini yang warna ombak jadi kalau dari segi skill ya ini memang nggak ada beda sama game yang legendary heroes ya maksudnya yang server China nya tapi disini untuk animasi tentunya jauh lebih bagus gitu ya kemudian kita coba tes skill empatnya ya aku astirium ya kalau ini saya ingat namanya guys ya tenang eh kemudian ulti yang ini ya holding ini juga keren nih jadi si Ultraman Blue nya terbang terus nembakin musuhnya di atas ya ya kita coba sekali lagi skill ulti yang ini ya terus masih ada bola-bola kecil itu ya yang ngejerin musuhnya Oke ini keren banget lah ya untuk karakternya dan sekarang kita akan langsung tes karakternya di bagian story mode ya Oke kita masuk bagian story eh main dicap terkecil-kecilan lah ya soalnya di bintang satu doang masih kekurangan bahan guys untuk naikin karakternya ya terus satu lagi informasi untuk game ini guys ya jadi kalian biarpun cuma bintang satu karakternya itu ya bisa kalian naikin ke level 60 jadi enggak aduh enggak ada batasan namanya kalian mesti naikin bintang karakternya dulu baru kalian bisa naikin level dari karakternya jadi sih enggak ada batasan biarpun kalian cuma bintang satu mau kalian naikin sampai level 60 itu enggak masalah ya Cuma yang saya perlu banyak bahan sih tentunya Oke utama juga sih aku nantiin dulu guys sama Ultraman Blue kita disini akan melakukan Giga ya karena kan Ultraman Blue kan pakai yang kristal elemen air ini yang itu yang juga punya ya Oke kita langsung mulai Hai wah ini dari seri Ultraman aduh-duh-duh salah Pak ini dong jadi seri Ultraman Ryubu semua ya ada Ultrawomen Grigio terus Ultraman obrak sama ini Ultraman Blue yang keren beli udah langsung 30 ya Hai terus buat kalian nanya Bang itu gimana biar bisa dapetin Ultraman Ultraman Grigio nya kalian harus melakukan yang namanya verifikasi data diri pakai nama sama nomor KTP orang China kalau kalian nggak punya ya kalian nggak bisa mendapatkan karakternya atau ada cara lain sih buat dapetin karakternya yaitu dengan cara kalian Samen atau paling cepet sih pakai ini Universal share ya yang pelangi itu cuma dapetinnya itu susah banget itemnya itu ada langkah ya ya kayak kalian tahu lagi game Ultraman Legend of Heroes aja kita lumayan susah gitu buat dapetin item itu ya Apalagi di game ini gitu kan cuma kalau kalian rajin ngefarming ya di bagian yang story mode itu biasanya sih di level yang agak gede gitu yang level hard ya itu ada drop itemnya ya Cuma ya hoki-hoki yang sih kita bakal coba ini yang level eh kok ke Captor 2 yang hardnya aja lah Oke kita kita akan lawan Ginggal Strium ya Ginggal Strium ya Strium lagi seburung tadi oke di sini masih seimbang udah naik sampai level 30 ya jadi buat kalian yang baru main game ini guys ya level karakter di game ini tuh termasuk penting banget ya jadi saran saya kalau kalian ini ya mau naikin level karakter kalian fokusin dulu di satu karakter guys jangan semua karakter mau kalian naikin ya karena mau dapetin ya apa tuh namanya itemnya exp-pack itu nggak mudah ya di game ini ya ada mahal juga itu exp-pack yang paling tinggi levelnya itu warna yang merah itu saya pernah beli 1500 diamond cuma dapat 10 buah Aduh nggak cukup pakai guys mana buat naikin ke level 60 itu butuh banyak banget gitu ya jadi saran saya kalau kalian pengen naikin level karakter kalian pilih salah salah satu karakter yang bener-bener kalian perlu karakternya itu ya buat kalian naikin gitu fokusin di satu karakter dulu ya kayak kita langsung pakai jurus skill2 oke ini hingga nya sekitar seimbang yang lawan hingga nya ya pakai Victorium shoot ini mah Victorium slash Oke ini Victorium slash versinya Ultraman Blue ya kita bakal pakai skill2 untuk kalahin si Ultraman Ginga ya hai hai oke Trameng Ginga nya kalau agar-agar dikejarin nama bola biru nah kalau misalnya dan di game itu buat kalian ngumpulinnya namanya Hiroshar itu ya termasuk mudah sih kalau menurut saya karena kalian bisa dapetin dari drop mission gitu sih yang penting kalian belajin-rajin aja gitu namanya main di di ini ya di misinya itu Oke disini kita akan coba main di yang space prison ya space prison disini agak sedikit berbeda jadi setiap harinya ada ini ya misi yang berbeda ya dia dipisah guys enggak bareng lagi ya kalau yang di game Ultraman Legend of Heroes kan kalau kalian main space prison kalian bisa dapet gold terus dapet exp hari sama dapet kartu gitu ya cuma disini dia itu di acak guys hari Senin kalian dapet gold hari Selasa dapet kartu hari Rabu dapetnya yang item perubahan kalau atau alat transformasi ya bisa kalian pasangin ke karakter kalian kemudian Kamis itu ngulang lagi ya Kamis itu nanti saya kasih pilih lah ya biar lebih jelasnya karena saya juga lupa cuman yang pasti kalau hari Minggu itu dia dibuka semua guys misi-misinya ini jadi kalau kalian mau farming dapetin kartu lah terus lah transformasi sama gold kalian bisa main itu pas hari Minggu itu kebuka semua ya Nah oke kita kalian jauh-jauhnya ya jadi untuk hari Selasa Jumat Selasa Jumat ini untuk yang kartu ya kemudian Senin dan Kamis untuk dapet gold Rabu Rabu sama Sabtu ini berdapetin ya alat perubahan ya saja kalian disini saya akan main dulu misinya Ultraman Oke udah selesai ya Coba lihat ya ini Ultraman Ultraman Legends saya udah bintang empat ya jadi kalau kalian mau dapat Ultraman Legend kalian itu tinggal naikin level akun kalian tuh ke level 20 aja guys enggak perlu ya namanya ini kok abisnya ini ya kalau di game utama Legend of Heroes yang kalian diharuskan top-up gitu ya di game ini itu bener-bener baik hati developer nya ya kita biarpun enggak pakai top-up kalian tetap bisa namanya dapetin banyak karakter bagus ya kemudian disini Kenapa saya enggak nge-review karakter utamain Saga dulu sekarang disini saya pengen unlock karakternya dulu baru kita review bersama gitu biar lebih enak gitu kalau kayak kemarin nge-review karakternya Ultraman Dream bukan cuma review skillnya terus nggak kita pakai karakternya agak kurang gitu ya jadi nanti saya akan kasih tutorial juga untuk unlock karakternya ini ya kayaknya itu aja ya untuk video kali ini semoga kalian bisa terhibur dengan videonya dan informasi di awal game tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang dunia game gitu lah ya karena saya ini juga taunya sedikit ya kita sama-sama belajar lah istilahnya gitu ya Oke jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video hari ini jangan lupa tinggal like share subscribe ke channel ini ya kita mau ketemu lagi di next video akhirnya salam kemors adieu selamat menikmati selamat menikmati